Masa Habib kok ceramahnya keras? Habib kok ceramahnya kata-katanya keras? Nabi Muhammad kan tidak mengajarkan itu. Jari sopoh. Jari sopoh, rek. Habib Bahari kok ceramahnya suka teriak-teriak sih? Matanya merah. Karena ceramahnya Habib Bahari itu keras, bambara-bara, sampai matanya merah melotot. Wey Anji, wey Babi, kenapa engkau solimi rakyat? Wey Anji, wey Babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina abaik? Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Alhamdulillah, sihat-sihat. Ingin saya katakan anjing, tapi dia tak boleh. Ingin saya katakan papi, tapi dia tak boleh. Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi. Gigi beliau pecah, kening beliau berdarah. Tetapi tidak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya Nabi. Tidak pernah mengganggu satu orang pun juga. Tidak pernah mencelak, mencercah satu orang pun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, kembali lagi bersama saya di FK Channel. Pada video kali ini, saya masih mengajak kepada kalian semua untuk mendengarkan pandangan Profesor Kurey Sihab mengenai gelar Habib guys. Dan di dalam video ini, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh beliau yang berkaitan dengan gelar Habib. Apa saja poin penting tersebut? Yuk langsung saja kita simak videonya guys. Justru keistimewaannya adalah ketika ia bisa meneladani ahlak Nabi. Ya, karena itulah sebabnya orang. Orang menamai mereka Habib. Jangan membagakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan. Bukannya seorang kesatria yang berkata, kakek saya begini, ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata, ini saya yang melakukan itu. Jadi, boleh berbangga, boleh merasa bersyukur mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah ahlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramata mahanmu. Ini kalau bertengkar, mati ini, mati itu, nuduh ini, nuduh itu, itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi gelar atau atribusi Habib itu tidak seharusnya hanya sekedar gelar formalitas belaka ya, Bih? Bukan hanya sekedar menyematkan diri sebagai Habib. Kalau Habib sih, kalau Habib pribadi, yang diajarkan oleh ayah, kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu, saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu, orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Anak ingat Ami Alwi yang pernah bilang sebetulnya, ada inflasi Habib sekarang. Itu sebabnya, Habib Abdullah al-Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak mencerminkan itu. Karena itu berdampak negatif buruk. Jadi kita tidak mau ini apa yang terjadi, ini menyerang, ini mengakui jasa saya pernah begini. Itu para penghancur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah. Indahkan rata biman ahbab, engkau wahi Muhammad tidak bisa mengislamkan orang, memenjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Tetapi di sisi lain, yang lain juga jangan berkata, oh ini datang untuk tujuan-tujuan politik, ini datang untuk tujuan ini. Akui juga bahwa mereka punya jasa. Itu baru bisa kita hidup, berdampingan dengan baik. Tapi apakah memang ada tugas yang khusus diemban? Atau apakah memang keturunan Rasul ini memang punya hal-hal yang spesifik seharusnya dilakukan? Harus, seharusnya dilakukan. Karena dia menyandang nama-nama. Sekarang kita mau melihat, itu raja-raja di Inggris, kita ambil raja-raja di Inggris, ada tugas-tugas yang harus dilakukan? Ada. Karena dia raja, karena dia ini. Nah kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diputus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik. Kalau akhlaknya maki-maki orang. Dia tidak melaksanakan fungsinya. Fungsinya adalah teradan. Ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem. Bukan menjadi sebab, jadi problem. Iya guys, itulah penjelasan Profesor Kurey Sihab mengenai gelar Habib. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh beliau. Setidak-tidaknya guys, catatan saya di sini ada tiga poin penting. Yang pertama adalah tentang seorang kesatria. Tadi beliau menyampaikan bahwa seorang kesatria itu adalah dia yang tidak pernah mengatakan Lihatlah ayahku dan lihatlah kakekku. Tetapi guys, seorang kesatria adalah dia yang mengatakan inilah saya. Dengan kata lain, laki-laki kesatria atau laki-laki sejati adalah dia yang selalu menggali potensi yang ada pada dirinya Sehingga dia bisa menjadi kebanggaan orang tuanya dan menjadi kebanggaan orang banyak. Tidak hanya sekedar mengandalkan nasabnya saja guys. Jadi kalau ada oknum Habib yang mungkin selama ini selalu menggembar-gemborkan nasabnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa oknum Habib tersebut bukanlah laki-laki sejati guys. Sebenarnya ungkapan ini tidak hanya berlaku pada Habib saja, tapi berlaku kepada kita semua. Hanya saja karena konteks pembicaraan Profesor Puraisyap ini sedang membicarakan masalah gilar Habib guys. Maka yang saya sebut adalah gilar Habib. Baik sekarang poin yang kedua. Yang saya tangkap dari penjelasan beliau adalah tentang ahlak. Beliau mengatakan sebenarnya boleh-boleh saja seorang Habib merasa bangga dan bersyukur atas gilar tersebut. Karena mau tidak mau, gilar Habib itu adalah gilar yang istimewa. Hanya saja menurut beliau seharusnya yang ditonjolkan itu adalah ahlaknya, kebaikannya, dan keramah tamahannya guys. Bukan malah gilar Habibnya. Dan kalau ada oknum Habib yang suka mencacimaki, suka menuduh orang lain atau menuduh pemimpin secara serampangan, menurut Puraisyap hal itu bukanlah cerminan dari ajaran Islam. Dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir guys, yang saya tangkap dari penjelasan beliau adalah tentang tugas para Habib itu sendiri. Tadi beliau menyampaikan bahwa tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang Habib adalah dia harus mampu menyampaikan ahlak yang luhur. Jadi lagi-lagi yang ditekankan adalah ahlak. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa begitu penting masalah ahlak ini? Iya guys, karena Nabi Muhammad SAW tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan ahlak. Itu artinya kalau ada oknum Habib yang kemudian mengaku sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak mempunyai ahlak yang luhur maka sebenarnya dia tidak layak menyandang gelar Habib tersebut. Oke guys, itulah ketiga poin yang saya tangkap dan saya pahami dari penjelasan Profesor Puraisyap tersebut. Dan jika ada salah kata atau salah menafsirkan dan salah dalam memahami apa yang disampaikan oleh Profesor Puraisyap tersebut guys, maka di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.